Hai selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Kita sampai di bulan April untuk pembacaan Love Reading melalui kartu Tarot Dan ini untuk pembacaan general tidak akan cocok untuk semua Zodiac yang saya bacakan Pastikan kamu juga menonton video pembacaan Energi Zodiac Moon dan Zodiac Rising kamu Dan untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Jangan lupa di like, komen, share Untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik Silahkan join membership level The Moon Kamu sudah bisa mendapatkan akses untuk menonton video-video pembacaan kartu tarot secara general Sebelum post ke publik Baik, untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar Silahkan hubungi saya ada alamat whatsapp dan telegram di deskripsi video Kita langsung menuju deck Untuk Sagittarius Energy Cinta Kamu 1-15 April 2021 Lebih dulu saya akan membaca energi Sagittarius couple kemudian Sagittarius single Energi ini sangat general bisa sudah belum atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu Karena ini sangat umum Jangan memaksakan untuk cocok kalau memang tidak cocok ya Kita akan lihat untuk Sagittarius couple dulu Energi cinta kamu Sagittarius couple Retreat It is time to disconnect from the world Jadi disini kamu dengan pasangan kamu Retreat menarik diri untuk lebih fokus pada religi, spiritual, pengembangan energi jiwa Jadi lebih fokus kepada intern, diri sendiri Kita lihat lebih dalam Apa yang membuat kamu Sagittarius berpasangan disini lebih berpikir ke arah sana Dan ini positif ya Oke, tidak natural Sagittarius Ada 10 of pentacles Ada 10 of pentacles The tower 2 of pentacles 3 of sword Nine of pentacles Nine of pentacles Dan illumination Sagittarius Oke, disini ada strength Ini saya ambil karena saya hanya butuh satu kartu saja Oke, disini ada age of pentacles Di bottom of the decknya ada the emperor Oke, untuk kamu Sagittarius berpasangan Energy the emperor Terlihat bahwa kamu dengan pasangan kamu sangat kaku saat ini ya Berusaha untuk ya seperti Mempublikasikan apa yang kalian ketahui Apa yang kalian dapatkan Jadi ini mendadak ya Mendadak kamu dengan pasangan kamu ini Meyakini sesuatu Misalnya ini komunitas Atau juga Meyakini satu ajaran ya Sehingga kamu ngerasa Inilah tujuan hidup kita Inilah yang Kita ikuti Nah Apa yang kamu dapatkan dari sana Kamu langsung siarkan Kamu langsung publikasikan Atau Melalui mulut ke mulut Jadi kamu itu terlihat Religiusnya Prematur ya Atau masih Kalau saya katakan disini Kemaruk ya Kalau bahasa Medannya Masih kemaruk Nah disini terlihat ya Karena disini masih tahap awal Saya lihat ya Oke Karena ini couple Saya akan baca energinya secara kolektif Atau persisi Sisi atas Buat saja ini energi kamu Dan sisi bawah ini energi pasangan kamu Atau terbolak balik Cocok dengan situasi dan kondisi kamu ya Ten of pentacles The tower Dan two of pentacles Disini memang kalian berdua Baru saja mengalami Masalah berat Di dalam Kehidupan kalian Dan salah satunya disini Sepertinya memang Bertaubat Ya Jerah terhadap Gaya hidupnya Di masa yang lalu Tapi Karena Dia tahu pasangannya ini Sudah sangat-sangat kecewa Pasangan kamu sakitarius Atau memang kamu ya Sangat-sangat kecewa Menerima kenyataan Bahwa Kamunya sakitarius Atau pasangan kamu Terbolak balik ya Salah satunya disini Memiliki gaya hidup Di masa yang lalu Misalnya Tukang selingkuh Atau memang Berjudi Atau ya Hal-hal yang Begitu melekat Menjadi karakternya Tapi pasangan kamu ini Selalu setia Menunggu bersama dengan kamu Walaupun dia kecewa Walaupun dia sakit hati Ten of pentacles Dia ngerasa Hubungannya dengan kamu ini Mau kemana lagi sih dia Pergi Kalaupun disini dia gak menerima Diri kamu yang seperti itu Baik buruknya Dia mau kemana lagi Itu yang ada di dalam fikirannya Sehingga dia Tetap stay Menunggu The tower Walaupun hubungan kamu Dan dia sepertinya udah Berantakan Baikan lagi Berantakan Baikan lagi Tapi dia disini selalu Mempertimbangkan Selalu mempertimbangkan Hal-hal baik Dari diri kamu Yang bisa dia terima Dan itu yang membuat Kamu nyaman sama dia Sehingga Kalaupun kamu ketemu Dengan yang lain Di luar sana Dia ini gak akan tergantikan Pasangan kamu ini Dia ini akan tetap Berada Spesial Tahtanya Di dalam hati kamu Oke Dan Dengan kartu Illumination Disini ada ketakutan Ketakutan yang Sudah mulai merasuk Di dalam fikiran kamu Bayangan-bayangan Kematian Bayangan Tentang Kehilangan Sudah mulai masuk Di dalam fikiran kamu Dan disini Kamu seperti sudah Diarahkan Untuk The strength ya Jadi Mengalahkan Sisi gelap diri kamu Dan mencoba Untuk membangkitkan Sisi Terdalam kamu Yang Paling baik Yang paling kuat Untuk Memimpin kembali Hubungan ini Yang dulunya Pernah kamu abaikan Pernah kamu tinggalkan Dengan Ace of Pentacles Kamu berusaha lagi Disini Untuk merawat Hubungan ini Dengan sebaik-baiknya Nah tetapi Disini dengan Cara Atau sistem Hubungan baru Nah sistemnya adalah Retreat Kamu membawa Pasangan kamu Yaudah deh Kita jauhi aja Segala Ke Gemerlapan Dunia Agar Agar Saya juga Gak terpengaruh Dengan godaan Di luar sana Dan kamu juga Disini lebih Taat Dan lebih Gak banyak Gangguan Terhadap Isu Ataupun Gosip Jadi kamu Gak banyak Sakit hati Gak tahu Apakah ini Hanya Trick Dari Sagittariusnya Sendiri Atau dari Pasangan kamu Mudah-mudahan Ini Benar-benar Ada Kenyataannya Dan Bertahan lama Karena Sagittarius kamu Adalah seseorang Yang memang Mudah bosan Apalagi Kalau kamu Gak mendapatkan Petualangan Atau perburuan Di dalam kehidupan Kamu Jadi Namun Ada satu fase Di dalam kehidupan Manusia Yang memang Benar-benar Bisa merubah Karakter manusia Jadi Kalaupun Kamu disini Sagittarius Yang memiliki Sikap Petualang Pembosan Tapi Bisa saja Kamu berubah Meninggalkan Sisi gelap Diri kamu itu Dan itu Saya yakini Saya lihat Kenyataannya Dan saya rasakan juga Di dalam kehidupan saya Jadi Manusia Pasti bisa berubah Kalau memang Dia ingin berubah Dan semoga Ini bertahan Perubahan ini Sangat baik Dalam kehidupan kamu Sagittarius Semoga kamu Dengan pasangan kamu Berbahagia Sampai ke depannya Dan kamu Atau salah satunya Siapa disini Yang selalu Dengan gaya hidup Yang miring Di luar sana Ya Disini sudah Mulai lurus Ya Sagittarius Baik Saya pikir cukup Sampai disini Terima kasih Sudah menonton video ini Nantikan video selanjutnya Dan kalau ini Tidak cocok Coba kalau Kamu mampir Ke energi Sagittarius Single Terima kasih Oke Oke Untuk Sagittarius Single Hai Sagittarius Single Ini untuk Energi kamu Dan deck Tetap sama Saya akan Ambil satu Kartu Dari Romance Angels Untuk Sagittarius Single Energi Cinta Ada Love Yourself First Yourself Respect Makes You More Romantically Atractive Oke Untuk Sagittarius Single Kalau kamu sampai Ke menit ini Dengan skip video Saya bacakan ulang Disini ada Ten of Pentacles The Tower Two of Pentacles Three of Swords Nine of Pentacles Illumination Strength Dan Eighth of Pentacles Sagittarius Single Disini Ada Ten of Pentacles Dan The Tower Saya merasakan Disini Kamu punya Masalah keluarga Masalah Keuangan Khususnya Atau Masalah Kepercayaan Kamu Terhadap Keluarga Kamu Ada Pengkhianatan Disini Kamu merasa Dihianati Atau Karena Bisa saja Pengkhianatan Ini tidak benar Tapi kamu merasa Dihianati Karena Belum ada Klarifikasi Bisa saja Ini Masalah Keuangan Kuat Disini Kaitannya Sehingga Kamu Ngerasa Takut Untuk Berumah Tangga Nah Kaitannya Sampai Kesono Jadi Gini Ya Saya Merasakan Disini Kamu Punya Suggesti Tanggung jawab Untuk keluarga Kamu Untuk Membangun Keluarga Kamu Entah Itu Menaikan Derajat Keluarga Kamu Ataukah Disini Memperbaiki Nasib Keluarga Kamu Yang Terus-terusan Didera Seperti Masalah Keuangan Atau Masalah Yang muncul Pasti Ada Kaitannya Dengan Uang Nah Kamu Mungkin Disini Bekerja Mati-matian Kepala Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Intinya Memang Untuk Keluarga Kamu Mencintai Keluarga Kamu Karena Kamu Single Bisa Saja Ini Untuk Keluarga Orang tua Kamu Atau Siapa Siapa Dalam Keluarga Kamu Yang Kamu Anggap Sebagai Bagian Dari Kehidupan Kamu Walau Disini Kamu Sering Kecewa Sering Ngerasa Sampai Kapan Saya Begini Dengan Tidak Memikirkan Diri Saya Sendiri Illumination Pada Periode Ini Kamu Akan Seperti Datangnya Ilusi Halusinasi Yang Menakuti Kamu Tapi Belum Tentu Ini Menakutkan Ada Hal Seperti Mimpi Atau Virasat Ataupun Feelings Yang Ada Kaitannya Dengan Keluarga Kamu Tapi Disini Dengan Cut to the Strength Kamu Mencoba Untuk Menguatkan Diri Kamu Mencoba Untuk Melawan Sisi Gelap Itu Dengan Fokus Bekerja Tapi Entah Kenapa Belakangan Ini Kamu Ngerasa Lelah Ngerasa Benar-benar Butuh Sesuatu Yang Baru Karena Kamu Udah Mencapai Titik Jenuh Berjuang Terlalu Kuat Dan Kamu Rasa Udah Cukup Bukan Berarti Kamu Tidak Ingin Memperjuangkan Kembali Tapi Kamu Ingin Mengurangi Frekuensi Kerja Keras Kamu Dengan Nine Of Pentacles Disini Kamu Ngerasa Gini Ya Harusnya Mereka Sudah Cukup Bersyukur Selama Ini Saya Udah Menjadikan Beban Mereka Itu Menjadi Beban Saya Dan Saya Menggabungkannya Dipundak Saya Semuanya Dan Kamu Juga Saat Ini Sepertinya Berada Dalam Fase Seperti Akumulasi Akumulasi Kekayaan Kamu Pendapatan Kamu Apa Yang Sudah Kamu Berikan Apa Yang Sudah Kamu Dapatkan Kamu Hitung Semuanya Kamu Sudah Punya Ini Sudah Punya Ini Sudah Punya Ini Dan Yang Kamu Bantu Untuk Dia Udah Sekian Yang Kamu Bantu Untuk Si Ono Sudah Sekian Kayaknya Sudah Cukup Apalagi Saatnya Disini Saya Harus Melangkah Untuk Masa Depan Saya Atau Setidaknya Untuk Kejelasan Tujuan Hidup Saya Ini Sudah Mulai Kamu Fikirkan Sagittarius Hanya Saja Di Saat Kamu Mulai Melangkah Muncul Ini Illumination Dan Halusinasi Ini Mimpi Buruk Atau Hal-hal Yang Membuat Kamu Takut Untuk Melangkah Karena Ini Sebenarnya Apa Yang Terekam Di Alam Bawah Sadar Kamu Selama Ini Kan Kenapa Kamu Terus Berjuang Karena Kamu Takut Keluarga Kamu Disini Tidak Terpenuhi Kebutuhannya Misalnya Nah Saat Ini Kan Kamu Ingin Melepas Frekuensi Tanggung Jawab Kamu Kamu Tekan Lebih Ringan Saja Lebih Nyantai Ketakutan Itu Akan Muncul Untuk Menyeruak Dan Untuk Kamu Seperti Fikirkan Ya Nah Cara Ini Sebenarnya Sering Terjadi Dan Kamu Hanya Perlu Mencari Satu Alasan Untuk Kamu Berikan Ke Hati Kamu Sendiri Jadi Kalau Fikiran Buruk Ini Muncul Kamu Harus Punya Alasan Misalnya Nah Kamu Takut Nanti Gimana Orang Tua Saya Pasti Menganggap Saya Boros Di Bagaimana Kamu Cari Alasan Untuk Diri Kamu Sendiri Bukan Untuk Orang Lain Jadi Kamu Berikan Alasan Ini Kepada Diri Kamu Atau Dasar Kan Saya Yang Cari Uang Kan Saya Juga Butuh Cinta Terhadap Diri Saya Kan Saya Juga Butuh Sesuatu Yang Indah Di Dalam Kehidupan Saya Saya Juga Perlu Untuk Menikmati Hasil Kerja Keras Saya Dan Kalau Kamu Rasakan Itu Cukup Kuat Alasannya Hati Kamu Akan Menguat Mental Kamu Pasti Akan Menguat Ya Jadi Seperti Itu Caranya Sagittarius Dengan Love Yourself Disini Memang Kamu Harus Menguatkan Diri Kamu Belajar Mencintai Diri Kamu Bagaimana Caranya Mencintai Diri Kamu Bagaimana Caranya Menghormati Diri Kamu Dan Disini Juga Kamu Sepertinya Inginkan Seseorang Yang Bisa Benar Benar Menerima Kamu Apa Adanya Kekurangan Kamu Dan Khususnya Tanggung Jawab Kamu Karena Kamu Ngerasa Kalaupun Nanti Kamu Menikah Kamu Tidak Akan Bisa Lepas Begitu Aja Dari Tanggung Jawab Jadi Kedepannya Kamu Ingin Pasangan Kamu Ini Menerima Kamu Dengan Tanggung Jawab Kamu Dan Kekurangan Kamu Khususnya Jadi Kamu Disini Memiliki Satu Kekurangan Yang Memang Sudah Kamu Sadari Benar Benar Ada Manusia Yang Nggak Nyadari Kekurangannya Dia Ngerasa Banyak Kelebihan Sehingga Dia Ngerasa Sangat Beruntung Orang Yang Mendapatkan Dia Kamu Enggak Kamu Disini Lebih Menarik Diri Dan Sadar Diri Bagaimana Adanya Diri Kamu Tercipta Dengan Kelebihan Dan Kekurangan Yang Ada Tapi Kamu Lebih Menginginkan Seseorang Yang Menerima Kekurangan Kamu Ingin Mendapatkan Pasangan Dengan Age of Pentacles Kamu Ingin Tetap Bekerja Terus Jadi Nggak Ingin Berhenti Dari Pekerjaan Kamu Kamu Ingin Tetap Aktif Disini Nah Pertanyaannya Kalau Kamu Disini Mempertanyakan Ketika Ada Nggak Yang Akan Datang Dalam Kehidupan Saya Pada Periode Ini Saya Rasakan Disini Belum Kenapa Karena Disini Kamu Masih Sibuk Dalam Memenuhi Tanggungjawab Kamu Kamu Sepertinya Sudah Kuat Menanam Sugesti Di dalam Fikiran Kamu Harus Membahagiakan Keluarga Jadi Kalau Kamu Memang Ingin Benar-benar Lepas Dari Fikiran Ini Dan Kamu Ngerasa Ingin Bebas Karena Illumination Halusinasi Ini Yang Terus Menakuti Kamu Kamu Coaching Ya Sagittarius Baik Saya Fikir Sampai Disini Untuk Pembacaan Energi Kamu Sagittarius Semoga Ini Bisa Membantu Sedikit Banyaknya Ya Teman-teman Nah Kalau Ini Gak Cocok Juga Coba Kamu Tonton Video Pembacaan Energi Zodiak Moon Dan Rising Kamu Kalau Kamu Ingin Personal Reading Berbayar Yang Pastinya Akan Mengupas Permasalahan Kamu Atau Kamu Coaching Berbayar Silahkan Hubungi Saya Ada Alamat Whatsapp Dan Telegram Di Deskripsi Video Untuk Mempertanyakan Harganya Lebih Dulu Nantikan Video Selanjutnya Dari Channel Ini Salam Hangat Penuh Cinta Oh Jangan Lupa Di Like Comment Share Bye Bye